Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas selanjutnya mengenai bentuk investasi dan saya akan bahas kali ini tentang investasi saham. Karena memang investasi saham ini juga merupakan jenis investasi yang cukup lama bertahan di pasaran. Seperti kita tahu, investasi memang banyak jenisnya. Mulai dari instrumen konvensional seperti emas yang kita bahas kemarin hingga digital seperti peer-to-peer lending dan seiring banyaknya pilihan, saham itu dianggap sebagai instrumen dengan keuntungan yang besar. Nah, apa itu investasi saham? Nah, sebelum menjawab apa itu saham, kita perlu tahu pengertian saham itu sendiri. Ya, saham itu adalah bukti kepemilikan modal perusahaan. Jadi, saat kamu membeli saham, kamu juga membeli kepemilikan perusahaannya yang nantinya kamu berhak atas keuntungan sejumlah saham yang sudah dibeli. Katakan kamu punya seribu lembar saham di PTA yang mungkin saat ini dihargai 5.000 per lembar. Nah, saat ini ada 1 juta tuh lembar saham yang beredar. Itu artinya nilai investasimu sekarang adalah 5 juta dan kamu memiliki sekitar 0,002 persen saham PTA tersebut. Nah, nilai saham ini akan terus berubah seiring perkembangan perusahaan. Makin baik perkembangannya, maka makin naik pula nilai sahamnya. Saat nilai saham naik inilah, kamu bisa melepasnya kepada investor lain untuk mendapat keuntungan. Ada beberapa keuntungan saham yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, investasi di saham itu membuat kamu mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Secara sederhana, dividen itu diartikan sebagai pembagian keuntungan perusahaan. Biasanya memang dividen ini dibagikan 1 kali setahun, ada yang 2 kali sih. Dan biasanya umumnya pada akhir periode laporan keuangan perusahaan tersebut. Dividen di sini bisa berupa uang tunai. Tapi ada juga investor yang memilih dividen dalam bentuk jumlah tambahan saham. Terutama kalau memang saham yang dipilih itu memiliki valuasi yang tinggi dan performanya stabil. Kalau masalah besarannya, masing-masing akan mengikuti kebijakan perusahaan. Yang kedua, selain dividen, investasi saham itu juga membuat kamu memperoleh kapital gain. Ini bisa kamu dapatkan kalau harga saham yang kamu beli itu naik. Gampangnya itu kamu dapat untung berupa selisih harga jual dengan harga beli saham kamu waktu itu. Biasanya keuntungan inilah yang diincan oleh para investor jangka pendek. Kalau dividen tadi jangka panjang. Yang ketiga, investasi di saham ini termasuk investasi yang memiliki likuiditas yang tinggi. Saham itu merupakan salah satu instrumen investasi yang tingkat likuiditasnya tinggi. Artinya saham bisa cepat dicairkan menjadi uang tunai. Caranya kamu cukup melepas saham di perusahaan efek. Maka instrumen tersebut dicairkan sesuai dengan harga hari tersebut. Yang keempat, juga mudah diakses kok sekarang investasi saham itu. Kalau dulu memang investasi saham itu identik dengan image yang eksklusif. Bisa dilakukan oleh mereka yang punya banyak uang. Tapi memang akhir-akhir ini perspektif tersebut sudah berubah. Investasi saham itu menjadi lebih murah dan mudah diakses. Bahkan investor pemula pun bisa dengan mudah mengakses instrumen investasi yang satu ini. Kita lihat sekarang sudah banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan untuk berinvestasi saham dengan mudah dan aman. 100 ribu saja kamu bisa secara nabung saham. Nah, apakah penjelasan tentang keuntungan investasi saham ini membuat kamu tertarik? Mungkin kamu ingin mulai berinvestasi saham tapi bingung ya harus mulai dari mana. Gimana gitu cara investasi saham? Nah, di video kali ini kita bahas lanjut ya. Tenang aja, investasi saham itu juga bisa kalian lakukan kok. Ya, hanya kamu harus tetap selalu berhati-hati dan membekali diri dengan pemahaman seputar saham. Yuk kita bahas langkah-langkah investasi saham dengan aman agar kamu dapat tetap cuat. Yang pertama yang harus kamu lakukan, pilih perusahaan sekuritas. Ya, pilih perusahaan sekuritas yang bonafit. Itu adalah langkah pertama kamu. Ya, kamu harus memilih perusahaan sekuritas karena perusahaan ini merupakan perantara kamu untuk kegiatan jual-beli saham dan membantu proses pembukaan rekening pada Bursa Efek Indonesia. Ya, rekening ini, RTN ini yang nanti kamu gunakan untuk melakukan transaksi saham. Nah, yang perlu kamu pastikan adalah kamu pilih perusahaan yang sekuritasnya legal dan sudah terdaftar di OJK. Jadi, jangan asal juga cari yang legal ya. Nah, setelah menemukan sekuritas yang cocok, Anda akan diminta menjadi nasabah perusahaan tersebut. Langkah yang kedua, Anda bisa membuka rekeningnya atau rekening dana nasabah. Ya, RTN sebutannya gitu ya. Ini merupakan rekening yang harus dimiliki oleh semua investor untuk melakukan transaksi jual-beli di pasar modal. Ya, nah, RTN ini itu sering juga disebut sebagai rekening dana investasi karena nanti itu akan digunakan untuk penjualan dan pembelian efek. Ya, berupa investasi saham kamu, maupun reksadana, obligasi, atau yang lain. Cara membukanya mudah. Kamu cukup siapkan dokumen KTP dan NPWP ya, buat WNI. Kalau buat WNI ya, paspor. Ya, nah, biasanya ada yang minta bagian depan buku tabungan. Ya, serta materai yang pasti ya. Kemudian isi formulirnya, nanti kamu setorin deposit awal ya. Ada beberapa sekuritas yang 100 ribu itu juga sudah bisa. Ya, nah, perlu diketahui untuk bisa membeli saham secara online, kamu harus menggunakan juga aplikasi milik sekuritas yang kamu pilih tadi. Yang mana nanti juga berfungsi untuk memantau pergerakan saham dan portfolio kamu. Ya, langkah selanjutnya yang ketiga adalah kamu harus mempelajari saham apa yang mau kamu beli. Ya, jadi kalau main di saham itu nggak bisa ikut-ikutan, teman-teman. Ya, kamu harus pelajari dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Ya, kemudian teknikalnya seperti apa. Nah, itu kamu pelajari dulu. Ya, apakah saham itu murah atau tidak. Kamu bisa cari info itu di Google banyak ya. Dan beberapa sekuritas juga sudah menawarkan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, dari situ kamu bisa pilih saham mana yang mau kamu beli. Nah, itu dulu, teman-teman. Karena sudah panjang ya videonya. Nanti kita lanjutkan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan tentang investasi saham, teman-teman bisa tuliskan aja. Nanti saya akan bantu menjawab. Oke, itu ya untuk bentuk kedua. Semoga bermanfaat.